Oke, sekarang kita bahas kelainan lain di margopalpebra dan silia ya. Oke, yang pertama kelainan di silianya dulu. Ada trikiasis dan bistikiasis. Teman-teman kadang suka ketukar nih antara dua ini. Kalau trikiasis itu adalah arah tumbuh bulu mata yang salah. Jadi dia hanya salah arah. Harusnya bulu mata itu kan tumbuhnya keluar gini ya, cantik. Nah, si trikiasis itu bulu matanya tumbuhnya ke dalam. Jadi dia akan menggores kornia, bisa menggores konjunktiva juga. Kalau di stikiasis arahnya benar, cuma dia tempat tumbuhnya yang salah. Nah, harusnya si silia itu kan tumbuhnya di bagian palpebra anterior ya. Tapi di stikiasis ini bisa tumbuh di bagian palpebra posterior, di belakang gray line. Akhirnya dia pasti akan menggores permukaan mata gitu ya. Nanti gejalannya hampir sama, trikiasis dan distikiasis. Pasti ada sensasi benda asing karena matanya tergores-gores ya. Kemudian pasti nanti matanya akan berair. Kadang bisa juga matanya merah. Kalau berat, mengenai kornia maksudnya ya, bisa sampai fotofobi dan nyeri. Tata laksananya apa? Tata laksananya teman-teman lakukan epilasi bulu mata untuk keduanya ya, alias dicabut. Sebelum cabut, teman-teman tetesin anestesi lokal dulu untuk mata. Biasanya dipakaiin pantokain. Kemudian abis itu tunggu beberapa menit, baru dicabut menggunakan pinset. Udah gitu aja ya. Kemudian kalau entropion sama ektropion, ini juga kadang-kadang teman-teman suka ketuker ya. Intinya entropion sama ektropion itu ada penggulungan margo palpebra. Cuman yang satu itu ke dalam, yang satu itu ke luar. Cara bedanya gini teman-teman. Ingat aja, enter itu ke dalam. Berarti ektropion sisanya menggulungnya ke luar. Entropion itu bisa disebabkan beberapa hal. Yang pertama, involusional alias degeneratif ya. Biasanya lansia itu akan banyak lipatan kulit di sekitar palpebra. Sehingga menyebabkan margo-nya itu menggulung ke dalam. Kemudian, ada si kantrik. Misalkan dia ada riwayat trauma sebelumnya. Kemudian menimbulkan skar atau jaringan parut sehingga tertarik ke dalam. Kemudian yang ketiga itu bukan mekanik ya, tapi acute spastic. Biasanya dia disebabkan oleh peradangan atau inflamasi sebelumnya. Atau dia terjadi sejak lahir. Yang disebut dengan kongenital. Kalau ektropion kurang lebih disebabkan degenerasi. Sama ya, faktor usia dan riwayat trauma sebelumnya. Nah, entropion sama ektropion. Dijalannya juga hampir sama ya. Sama trikiasis dan bistikiasis. Biasanya ada sensasi benda asing. Terutama kalau yang entropion ya. Karena bulu matanya kan menggores ke dalam. Kemudian matanya akan merah dan berair. Kalau ketemu pasien entropion dan ektropion. Teman-teman harus rujuk ya. Untuk dilakukan rekonstruksi palpebra. Jadi dikoreksi secara operatif. Kemudian beberapa kelainan lain. Ini sempat keluar di TOIP. Yang pertama ada simblevaron. Kalau simblevaron itu terjadi perlengkatannya di sini teman-teman. Jadi antara konjunktiva palpebra. Yang bagian dalam konjunktiva. Dia lengket dengan konjunktiva bulu. Biasanya yang lengket-lengket kayak gini. Itu disebabkan riwayat peradangan sebelumnya. Ketika peradangan. Struktur epitelnya itu jadi gak intak teman-teman. Kemudian dia cenderung menghasilkan sekret. Sekretnya ini ketika gak sebus secara sempurna. Akhirnya dia nempel. Terjadi perlengkatan. Atau dia dari wayat Stephen Johnson Syndrome sebelumnya. Karena Stephen Johnson itu kan salah satunya mengenai mata. Mengenai mukosa mata. Akhirnya terjadi keterbatasan gerak. Terus kelihatan si bagian ini tuh nempel. Akhirnya matanya gak bisa gerak kanan dan kiri. Terapi utamanya supaya matanya gak kering. Dokter umum bisa berikan artificial tears. Kemudian ditutup matanya ya. Terutama kalau pergi-pergi. Supaya mencegah terjadinya keratitis exposure. Abis itu teman-teman rujuk untuk dilakukan pemisahan. Alias simblevarectomy. Yang kedua ada ankyloblevaron. Kalau ankyloblevaron yang nempel itu adalah margopalpebra yang superior dan yang inferior. Jadi kelihatan banget kayak gini. Kasian ya. Pasiannya gak bisa buka mata. Penyebabnya kurang lebih sama dengan simblevaron. Jadi dia ada riwayat peradangan sebelumnya. Kemudian sembuhnya gak sempurna jadi lengket. Kalau kayak gini terapinya teman-teman bisa rujuk untuk dilakukan eksisi dan separasi palpebra ya. Jadi dioperasi untuk dipisahkan. Kemudian yang berikutnya ada lagovthalmus dan petosis. Lagovthalmus dan petosis itu berlawanan teman-teman ya. Kalau lagovthalmus dia itu matanya tidak bisa menutup secara sempurna. Jadi masih ada sisanya kayak gini. Kalau petosis kebalikannya dia tidak bisa membuka secara sempurna. Sehingga kesannya matanya itu sayu. Kalau lagovthalmus biasanya itu berkaitan dengan paresenervus 7. Kalau petosis itu paresenya nervus 3. Cara ngafalinnya gini teman-teman. Kalau misalkan punya toko atau ruko yang kalau mau ditutup itu harus ditarik dulu gitu teman-teman. Nah, ibaratnya mata ini tuh kayak ruko-ruko itu. Ketika mata ini mau ditutup itu harus ditarik pakai pengait. Pengaitnya tuh kayak angka 7. Nah, kalau petosis ibaratnya itu mata ngantuk. Mata ngantuk mau... Kalau mata ngantuk kan pengennya merem ya. Tapi harus kita ganjel karena misalkan kita mau ujian. Nah, diganjel pakai 3 biji korek api. Jadi, fungsi nervus 3 adalah untuk membuka kelopak mata. Gitu ya. Lagovthalmus biasanya paling sering menyebabkan mata kering. Karena dia nggak bisa nutup secara sempurna. Padahal palpa berat itu mendispersi air mata. Akhirnya mata bisa beri keflaksis. Mencegah terjadinya infeksi. Kemudian bisa sih dua-duanya dilakukan koreksi bedah. Ini yang lebih jarang, tapi pernah keluar di TOIP juga ya. Yang pertama ada epikantus. Epikantus itu adalah lipatan kulit, teman-teman. Di bagian kantus medial. Ingatnya kantus medialnya. Biasanya lebih sering ditemukan pada orang Asia. Dan dia menyebabkan pseudo-esotropia. Jadi, seakan-akan matanya itu juling ke arah dalam. Padahal enggak. Dia bukan juling ke arah dalam. Tapi jarak dari pupil sampai ke bagian tengah itu lebih pendek. Karena di sini ada lipatan kulit. Kemudian ada yang disebut dengan telekantus. Di mana telekantus itu adalah jarak antar kantus medial yang melebar. Biasanya ditemukan pada pasien Down Syndrome. Kemudian satu lagi, yaitu epiblevarone. Epiblevarone itu adalah kulit pretarsal dan otot orbicularis okuli. Yang strukturnya menyebabkan bulu mata itu menepuk ke arah tarsus gitu. Tipatannya di sini. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang paling sering keluar dan kayaknya selalu keluar. Yaitu konjunktivitis. Alias peradangan pada konjunktivitis. Yang pertama, dia akan menimbulkan reaksi konjunktiva. Kemudian matanya akan merah. Mata merahnya disebabkan oleh injeksi. Kemudian yang ketiga, akan menghasilkan sekret. Jadi biasanya pasien keluhannya matanya berair. Kemudian satu lagi, dia akan membentuk membran. Itu khas dari konjunktivitis. Ada empat. Jadi pasien biasanya matanya merah, berair. Kemudian visusnya nggak turun. Visusnya normal. Ketika dicek, ada reaksi konjunktiva dan membran. Apa sih reaksi konjunktiva itu? Reaksi konjunktiva itu ada dua jenis. Ada reaksi follicle dan reaksi papil. Reaksi follicle itu disebabkan karena hiperplasia jaringan limpoid. Jadi dia dikonjunktiva palpeblennya, itu akan ada struktur kayak benjolan gitu ya, teman-teman. Kalau ditarik sedikit atau di-inversi, itu ada benjolan kayak gini. Kalau reaksi follicle, biasanya disebabkan karena virus atau infeksi bakteri klamidia. Kalau reaksi papil, dia disebabkan oleh perplasia epitel konjunktiva. Jadi yang membesar epitelnya. Biasanya ditemukan pada infeksi bakteri atau alergi. Pernal itu alergi. Cara beda ini gimana, Kak? Karena strukturnya itu sama. Dia kayak tonjolan-tonjolan di konjunktiva palpeblen. Kalau reaksi follicle, merahnya itu ada di bagian dasar, teman-teman. Jadi puncaknya malah terang. Kebalikannya, kalau papil, karena dia merupakan hiperplasia epitel, di mana setiap ujung epitel itu ada pembuluh darahnya, makanya merahnya itu adanya di puncak. Contohnya kayak gini. Kalau kita lihat yang ini, ini papil ya. Merahnya itu ada di puncak sini, teman-teman. Bedakan sama yang follicle ini, karena kelamidia. Dia merahnya ada di tepiannya, membentuk pinggir-pinggiran dari buletannya. Kemudian ada membran dan pseudomembran. Membran itu sering ditemukan, teman-teman. Perbedaan membran dan pseudomembran apakah? Kalau membran, ketika kita bersihkan si lapisannya ini, dia akan menyebabkan perdarahan. Kenapa? Karena membran itu infiltrasi ke epitel, sehingga ketika kita bersihkan, epitelnya juga jadi rusak, makanya berdarah. Kalau pseudomembran, ketika kita bersihkan, itu dia tidak berdarah. Nah, kalau teman-teman ketemu pasien ini, nanti itu teman-teman harus bersihkan. Kenapa? Kalau nggak dibersihkan, nanti dia sulit sembuhnya, karena obatnya nggak bisa diserap dengan baik. Kalau membran, itu biasanya ditemukan pada infeksi yang berat. Misalkan gonore, infeksi karena gonore, atau dipteri. Kalau pseudomembran, itu biasanya paling sering disebabkan oleh konjunktivitis virus, atau EKC, sama alergi. Gambarnya kayak gini, kurang lebih, teman-teman. Kemudian tanda yang ketiga, yaitu adanya injeksi. Injeksi itu ada tiga jenis, teman-teman. Yang pertama, injeksi konjunktiva. Paling sering ditemukan pada konjunktivitis. Jadi, merahnya itu dari tepi ke sentral arahnya. Jadi, paling tebal di perifer, makin ke sentral, dia makin tipis. Kemudian ada injeksi perikornea, atau injeksi siliar. Sama aja ya. Biasanya disebabkan oleh kelainan-kelainan di cornea. Iris sama COA. Jadi, bagian dalam. Merahnya itu kebalikannya. Merahnya itu dari tengah keluar arahnya. Kalau mix injeksi, itu gabungan dari keduanya. Jadi, baik dari tengah, maupun dari tepi, itu sama-sama merah. Biasanya ini disebabkan oleh infeksi yang berat. Misalkan, lukus cornea, kemudian ada endophthalmitis, glaucoma. Kemudian, tanda konjunktivitis yang keempat, yaitu adanya sekret. Jadi, biasanya pasien konjunktiva itu akan datang dengan keluhan mata merah dan berayak. dari jenis sekretnya, kita bisa bedakan, teman-teman, ini tuh konjunktivitisnya disebabkan oleh apa. Kalau sekretnya serosa, serosa itu jernih dan encer. Kalau sifatnya jernih dan encer, kemungkinan disebabkan oleh virus atau karena iritasi. Misalkan, kelilipan. kemudian yang kedua, mucoid. Mukoid itu jernih dan kental. Biasanya dia disebabkan oleh konjunktivitis aliridia. Kemudian yang ketiga, ada mukopurulen. Kalau mukopurulen, itu ada campuran dari mucoid. Jadi, kental ditambah ada pus-nya. Hasil supurasi dari bakteri. Biasanya disebabkan oleh konjunktivitis bakterial yang sederhana atau yang disebabkan oleh kondia. Kemudian yang terakhir, ada yang sekretnya itu purulen. Atau dia benar-benar hanya pus saja isinya. Biasanya, sekret yang kayak gini itu ditemukan pada infeksi yang berat. Contohnya disebabkan oleh gonore. Dan biasanya itu sangat banyak sekretnya. Gitu. Sekarang kita overview sedikit tentang konjunktivitis, teman-teman ya. Jadi, kalau konjunktivitis alergi, biasanya itu keluhannya itu lebih kegatal ya dari anamnesis. Kemudian dia punya riwayat apapun lain. riwayat atopi lain itu contohnya kayak asma, rinitis alergi, kemudian ada dermatitis atopi. Kemudian sekretnya tadi sifatnya mokoid, reaksi konjunktivanya dia berupa papil. Kalau disebabkan oleh virus, biasanya khasnya dia matanya akan berair ya. Lebih dominan kekeluhan mata berairnya. Anamnesisnya dia biasanya mata merah dan berair sama. Sekretnya serus, reaksi konjunktivanya tipe follicle. Kalau infeksi yang disebabkan oleh bakteri, itu bisa kita bagi jadi tiga teman-teman ya. Bakteri sederhana, GO, dan chlamydia. Biasanya kalau bakteri sederhana itu berkaitan dengan hygiene yang buruk ya. kalau GO, itu dia biasanya ada kaitannya dengan riwayat IMS. Chlamydia juga sama ya, ada riwayat IMS. Dari anamnesis, biasanya matanya akan merah dan nyeri. Dan biasanya matanya rapat saat bangun tidur, karena sekretnya itu mengering. Mata rapat saat bangun tidur. kemudian sekretnya, kalau bakteri sederhana, sekretnya mukopurulen. Kalau GO, sekretnya purulen. Chlamydia, sekretnya mukopurulen. Kemudian dari reaksi konjungtifanya, kalau bakteri sederhana, reaksi konjungtifanya berupa papil. GO juga berupa papil, tapi kalau keladudia, dia beda sendiri. Dia berupa folikel. kemudian dari pemeriksaan penunjang, kalau pemeriksaan bakteri sederhana, itu cukup menggunakan pengicatan gram dari sekret penyelentikan 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 kalau yang seperti rantai itu disebabkan oleh strep lokokus pyogenes kalau yang bergerombol seperti anggur itu disebabkan oleh staf lokokus sama pengecatannya juga menggunakan gram jadi pengecatan gram ini akan ditemukan bakteri bentuk diplokokus jadi dua bulatan gitu gramnya gram negatif kalau klamija itu dia bagi cat menggunakan GMSA dia akan ketemu yang namanya inclusion bodies gitu ya oke sekarang kita lanjut nah konjunktivitis bakterial akut tadi udah kita bahas ya contoh-contohnya kemudian dijalannya sekarang kita bahas ke tata-tata nanya aja dari tata-ata nanya tentu kita harus memberikan antibiotik topikal ya teman-teman bebas mau kasih salop atau tetes mata tapi kalau konjunktivitis aku sih lebih seneng pakai tetes mata ya karena dia lebih nyaman digunakan untuk pasien tapi kalau misalkan ternyata kayaknya oh konjunktivitisnya lumayan berat ya biasanya aku kasihnya salop gitu kemudian konjunktivitis GO kalau konjunktivitis GO ini perlu tata-tata laksana yang usus teman-teman ya karena konjunktivitis GO itu sifatnya infeksius ya sangat menular biasanya sekretnya itu purulen dan jumlahnya itu banyak kejadiannya biasanya hiperakut jadi dalam 12 jam sampai 24 jam setelah terpapar itu keluhannya akan langsung muncul kemudian dari pemeriksaan fisik teman-teman bisa temukan yang namanya kemosis kemosis itu adalah edem pada konjunktiva jadi kelihatan nih teman-teman konjunktivanya kok kayak nonjol gitu nah itu namanya kemosis kemudian bisa sampai disertai dengan trimfa denopati preauricular ya sambil ditemukan membran nah tata laksananya gimana kalau ketemu pasien konjunktivitis GO terutama pada dewasa tata laksananya dua teman-teman ya non-medicamentosa non-medicamentosa teman-teman bisa berikan ini kompres hangat dan hijin kelopak mata ya hijin kelopak matanya itu dengan membersihkan non-medicamentosa hijin kelopak mata itu dengan membersihkan sekret purulen ini yang keluar dan dibersihkannya itu tiap jam abis itu bisa dilakukan kompres hangat ya supaya si sekret-sekretnya ini gak mengering terus bisa cepat dibersihkan abis itu teman-teman kasih tata laksananya medicamentosa kasih antibiotik yang spesifik untuk GO ya yaitu injeksi safe triaxon kalau dewasa dosisnya itu 250 mg diberikannya intramuskular single dose ini dosisnya sama kayak di IMS di bagian kulit kalau teman-teman sudah belajar kemudian yang kedua kasih antibiotik untuk non-GO ya antibiotik untuk non-GO kalau pada dewasa bisa diberikan doksisiklin 2x100 mg selama 7 hari atau azitromisin ya kemudian berikan juga antibiotik topikal ya antibiotik topikalnya ini pakai tetes mata aja teman-teman ya kalau salep diberikannya agak sulit karena dia infeksius sehingga lebih baik menggunakan gentamicin aja gentamicin tetes mata e-drops dan diberikannya tiap jam oke habis itu perlu ditambah dengan rawat inap ya khusus untuk konjuntivitis GO itu dirawat inap kemudian dimasukkan ke ruang isolasi gitu ya oke kita lanjut lagi kemudian konjuntivitis yang disebabkan oleh virus dia tuh ada 2 jenis tipenya teman-teman ada yang non-spesifik konjuntivitis viral biasa ada yang spesifik kalau spesifik itu disebabkan oleh keluarga herpes ya kalau yang non-spesifik biasanya paling sering disebabkan oleh adenovirus ya gejalanya biasanya mata merah dan selamat menikmati